Oleh seorang suami berinisial PP yang dilakukan di salah satu hotel berbintang di kota. Detik-detik ASN guru di Bengkulu Tengah digerebek suami di hotel barang selingkuhan. Begini modusnya. S.I. 37 tahun seorang oknum ASN guru di Bengkulu Tengah digerebek oleh suaminya sendiri saat berada di salah satu hotel bersama pria lain pada Kamis 2 Maret 2023. Ternyata demi bertemu dengan selingkuhannya, S.I. sempat meminta izin dengan kepala sekolah agar pada hari itu ia tidak mengajar di kelas. Kepala sekolah tempat S.I. mengajar, Su Kreni, mengungkapkan S.I. meminta izin untuk tidak mengajar pada hari itu dengan alasan ingin mengurus studi banding ke luar kota Bandung. Betapa kagetnya Su Kreni, pada hari S.I. izin ingin mengurus studi banding, ia mendapatkan informasi bahwa S.I. digerebek oleh suaminya sendiri dan kedapatan bersama pria lain di sebuah kamar hotel di kota Bengkulu. Baik, Rekan Dea dapat dilaporkan bahwa pada Kamis 2 Maret 2023 kemarin terjadi penggerbekan oleh seorang suami berinisial PP yang dilakukan di salah satu hotel berbintang di kota Bengkulu terhadap istrinya sendiri yang merupakan oknum ASN guru. Yang saat itu bersama seorang pria lain yang berinisial EC. Ini juga oknum ASN di Kabupaten Kaur. Jadi setelah melakukan penggerbekan tersebut, PP ini melaporkan kasus tersebut ke Poresta Bengkulu. Belakangan diketahui ternyata alasan dari PP, alasan dari S.I. untuk bisa bertemu dengan selingkuhannya ini dikarenakan ingin mengurus izin studi banding yang akan dilakukannya pada hari Minggu kemarin. Jadi pihak kepala sekolah pun mempercayai karena S.I. ini diketahui memang kinerja baik selama berada di sekolah. Sehingga dengan bermodalkan kepercayaan tersebut, S.I. pun diberikan izin oleh kepala sekolah untuk melakukan, mengurus surat izin studi banding tersebut. Kemudian kasus ini ditangani oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bungkulu Tengah terkait upaya mediasi yang dilakukan. Kemarin sempat di mediasi, namun suami dari S.I. bersikukuh untuk terus melanjutkan kasus ini. Namun pihak Dikbud akan kembali melakukan mediasi Jumat mendatang di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bungkulu Tengah yang nantinya akan mempertemukan kedua belah pihak dan beberapa pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bagaimana kasus ini akan dilanjutkan. Jika suami S.I. masih bersikeras ingin melanjutkan kasus ini, maka pihak Dikbud akan memproses kasus ini secara berjenjang. Diketahui S.I. dan EJ. sudah mendapatkan penangguhan penahanan dan dikenakan wajib lapor. Dan uniknya saat ini S.I. sedang tidak berada di Kabupaten Bungkulu Tengah ataupun di Provinsi Bungkulu, melainkan sedang melakukan studi banding di Kota Bandung. Nanti hari Rabu diinformasikan S.I. akan kembali lagi ke Kabupaten Bungkulu Tengah. Sekian dia yang dapat dilaporkan. Terima kasih telah menonton!